Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Pekarangan Kali ini saya akan memberikan Sebuah tutorial pada Sobat Tanduran semua Saya akan menanam ini ya Ini biji dari gambas Atau oyong Atau apalah yang nanti saya perlihatkan Contohnya Buahnya seperti apa nanti Sobat Tanduran Silahkan dilihat sendiri Ini harganya cukup mahal ya Sobat Tanduran Untuk 4 biji ini Ini harganya Rp3.000 Tetapi untuk jaminan tumbuhnya sangat tinggi ya Karena pengalaman saya di sebelumnya Saya beli hanya 4 biji seperti ini Harga Rp3.000 Dan kebetulan semuanya tumbuh Ini langsung saja sudah saya siapkan polypack disini Ini sisa yang di video sebelumnya Disini ada sisa Saya buat lubang dulu Satu polypack Saya isi satu saja Bukannya Gimana-gimana tetapi Karena kondisinya seperti ini ya Bijinya Ini diwarnanya Atau memang asli seperti ini Saya kurang tahu ya Ini Satu lubang Satu polypack Satu saja Nah Oke langsung kita tutup Tinggal kita siram Sedikit saja Nanti untuk detailnya Akan saya siram kembali Walaupun tidak ya Ini tadi Saya rendam dengan Air Dari bawang merah Bawang merah Bawang merah saya geprek Langsung saya Tuangkan ke dalam ini ya Saya berikan bijinya tadi Dan saya rendam kurang lebih Hampir satu harian Kita simak dengan kondisi Ini ya Gambas atau oyong Yang sudah besar Kira-kira beberapa bulan yang lalu ya Saya tanamnya Di sebelah sini ya Sobat Tanduran Nah Di sebelah sini Sobat Tanduran Ini merupakan Contoh Dari Gambas ya Gambas atau oyong Tumbuhannya seperti ini Ini menjalar kemana-mana ya Sobat Tanduran Sampai ke atas Ini langsung ke bawah lagi Seperti ini Nah Ini hampir seperti pari ya Sobat Tanduran Kalau Sobat Tanduran pernah melihat Video saya yang sebelumnya Ini itu seperti tanaman pari Ada bunga yang tidak jadi bakal buah Jadi Memang ini bunganya setiap sore ya Mekar Ini belum jamnya Ini mungkin sebentar lagi Akan mekar ya Nanti kalau pagi hari ini akan rontok Contoh yang Yang jadi buah seperti ini Bunganya berbeda ya sobat Tanduran Yang ini Nah ini contohnya Ini calon jadi buah Yang ini hanya bunga saja Ini nanti juga mekar Kalau ini jadi ya Tapi karena kondisinya seperti ini Sepertinya ini Bukan contoh Buah yang bagus ya Coba saya carikan lagi Ini Ini hanya satu pohon ya Sobat Tanduran Pohonnya itu sebelah sini Nah Kayak tanam Nah ini ya Pohonnya itu ini Ini pohonnya Ini naik ke atas Terus Sampai atas ya Terus ke sana Nah ini ada contoh satu Ini kalau Saya menyebutnya Gambas ya Tapi ada juga yang menyebutnya Oyong Ini sayuran kalau Dioseng Cukup enak sekali ya Dan kalau ini Kecipir ya Kecipir ini buat Di Pecel Sambil pecel itu enak ini Kecipir Ini ada beberapa juga Ini siap dipanen ya Untuk kecipirnya Ini gambas Atau oyong ya Ini baru satu pohon Ini kemarin Di sebelah sana Sudah panen Ada satu ya Di pohon yang ini Terus di sebelah sini Masih ada lagi Ini kan tanaman yang pertama ya Ini tanaman kedua Ada di sebelah sini Kedua dan ketiga Nah Ini tanaman kedua Tidak terlalu maksimal Bibitnya tidak terlalu maksimal Karena memang Pas beli itu Ada yang Tidak terlalu besar ya Bijinya Tapi tidak masalah Ini ada lagi Masih sehat ya Nah ini ya Ini keliling-keliling ya Lalu satu lagi yang ini Wah ternyata pas ya Empat Empat biji Harga tiga ribu rupiah Semuanya tumbuh Hasilnya cukup Lumayan Bahkan ini Masih ada yang Belum dimanan ya Wah Ini sepertinya Terserang lalat buah Ini sedikit ini ya Tapi tidak masalah Kalau hanya sedikit Nanti kita potong Sebelah sini Sama sini Masih bisa kita Masak ya Sobat Andren Kalau di Oseng-oseng itu Wah Enak sekali ya Bahkan ini Sudah menjelar Kemana-mana ya Ini berbarengan Sama Kacang-kacangan juga Nah ini juga ada Ini calon Buah yang jadi ya Warna hijau Kalau yang kuning itu Dipastikan Akan mulai membusuk ya Nah Ini bunganya Sudah mulai mekar Sebelah sini Sudah mulai mekar ya Bunganya Lalu Kita geser lagi Ke sebelah sini Ada lagi atau tidak ya Sepertinya Sudah Tapi ya Sobat Andren Ini hanya Bakal Buah Kurang tahu Ini nanti akan jadi Atau tidak Tapi Sepertinya Lebih ke tidak jadi ya Warnanya mulai Menguning Oh ini ada satu lagi ya Sobat Andren Di bagian atas Ini sudah jadi Kalau seperti ini Ini lebih bagus lagi Kalau kita Rawat dengan cara Di bungkus plastik ya Ini kita bungkus plastik Nanti akan hasilnya Lebih maksimal lagi Apalagi kalau Sedang musim hujan Wah itu Pasti Akan cenderung Seperti yang Ini tadi ya Akan Bolong Bolong seperti ini Ini kemungkinan Ada lalat buah Yang hingga disini Langsung di Ada telurnya Tapi ya Sebelum itu Nanti akan dipanen Ini sebentar lagi Saya panen Ini awalnya seperti ini ya Menggantung Tapi Saya takutnya nanti Kena ke tanah Makanya saya taruh Ke atas seperti ini Oke Seperti itu dulu Sobat Tanduran Untuk Kelanjutannya Nanti akan Saya update-kan kembali Di video saya selanjutnya Untuk video kali ini Saya cukupkan Saya Ahri Salam Tanduran Tanduran Cepur Berubat Tani Makmur Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh